Halo pemirsa, selamat datang di Gossip Silent. Celetuk Hattie Holscher menanggapi isu Sule yang akan mencabut aset-aset yang telah diberikan kepada Natalia Holscher pasca bercerai bulan Agustus lalu yang berupa mobil dan rumah mewah. Hattie yang merupakan oma Natalia Holscher mengungkap bahwa jika memang Sule mencabut semua aset yang diberikan kepada sang cucu tidak akan membuat keluarga mereka jatuh miskin. Ya dia mau cabut gak masalah buat kita, tidak masalah bagi kita, tidak akan miskin. Karena itu, sah-sah aja gak apa-apa, ucap Hattie Holscher. Natalia Holscher sendiri menurutnya tidak mempermasalahkan keputusan Sule jika benar akan mengambil kembali mobil dan rumah mewah yang ia berikan untuk mantan istri dan anaknya, ya gak tau saya, saya sudah biang tadi bahwa Natalia sendiri tidak pernah masalah, mau ditarik kembali silahkan, enggak juga silahkan, kata Hattie. Meskipun jika isu tersebut nantinya benar-benar terjadi, oma Natalia Holscher mengaku bahwa cucunya akan mendapatkan rezeki yang lebih, di balik ini masih ada berkat yang Tuhan diberikan, masih banyak sekali, katanya, menurut pengakuan Hattie, Natalia tidak pernah meminta yang berlebihan kepada Sule untuk masalah anak, bahkan dengan nominal berapapun yang diberikan mantan suami untuk nafkah anak diterima dengan syukur olehnya. Natalia tidak pernah meminta buat adzam, gak pernah ngomong ucapan nilai, dikasih segitu bersyukur, gak dikasih pun gak masalah. Terangnya, masalah Sule yang mengambil kembali aset yang telah diberikan, itu merupakan sebuah hak yang tidak bisa disanggah oleh keluarga Natalia. Kisah asmara antara Natalia Holscher dengan sosok pria bernama Faris menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, bagaimana tidak, Faris yang menjadi tambatan hati Natalia Holscher saat ini merupakan mantan yang pernah menjalin hubungan 12 tahun lalu, meskipun mendapat cemoh dari netizen karena kedekatannya dengan Faris pasca bercerai dengan Sule, Natalia Holscher saat ini tampak bahagia, bahkan Natalia Holscher tak sungkan-sungkan membagikan momen romantisnya bersama dengan Faris. Tidak hanya itu saja, Faris juga tampak sangat akrab dengan adzam, putra sematawayang Natalia Holscher. Lantas bagaimana asmara Natalia Holscher bisa tumbuh kembali meski sudah berpisah selama 12 tahun? Dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube Natalia Holscher, Faris menyebutkan kisah cinta mereka bersemi kembali saat proses perceraian Natalia dengan Sule. Faris bercerita, Natalia Holscher terlebih dahulu menghubungi dirinya, disebutkan Natalia ingin berkonsultasi, diketahui bahwa profesi Faris adalah seorang pengacara. Meskipun demikian Faris tidak mau menjadi pengacara Natalia. Jadi dia sempat menghubungi gitu, ini nomor siapa? Ada apa? Soalnya pakai nomor baru, mau konsultasi. Papar Faris seperti dikutip dari kanal Youtube Natalia Holscher. Lebih lanjut, diketahui hubungan kedekatan antara Natalia Holscher dengan Faris sudah mendapat restu dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga Faris tidak mempermasalahkan status Natalia Holscher yang saat ini menjanda. Kedekatan keluarga mereka terjalin baik mengingat keduanya berhubungan baik setelah perpisahan 12 tahun lalu. Natalia Holscher dikabarkan tengah dekat dengan seorang pria bernama Faris, yang diketahui merupakan mantan kekasihnya 12 tahun lalu, saat hadir di acara pagi-pagi ambiar. Natalia Holscher menceritakan momen pertemuannya dengan Faris setelah bercerai dari Sule. Ternyata Natalia Holscher pernah menghubungi Faris untuk berkonsultasi masalah perceraiannya dengan Sule. Faris diketahui berprofesi sebagai pengacara, waktu pasca perceraian, sempat konsultasi ke kantornya dia, Faris, kata Natalia Holscher. Meski berkonsultasi tentang rumah tangganya saat itu, Natalia Holscher memastikan tidak memilih Faris sebagai pengacaranya saat itu, menurut Natalia Holscher.